Baik, karena memang sudah 52 sasi ya, cukup banyak sebenarnya sudah diperiksa oleh polisi begitu dalam hal ini. Nah, Mas Yudi, pimpinan lembaga hukum ini memang diperiksa oleh lembaga hukum lain dalam hal ini kan polisi. Nah, apa kira-kira juga yang perlu diperhatikan dari fakta ini agar tidak lagi muncul narasi cicak versus buaya jilid tiga? Saya pikirkan sekarang ini sudah tidak ini ya, tidak ada lagi seperti itu. Bahwa masyarakat justru ingin ini dibongkar, masyarakat setuju adanya upaya kita untuk memberantas korupsi namun oleh KPK mendukung adanya pengukam kas korupsi di Kementerian Pertanian. Tetapi, jangan sampai ada orang-orang ya, oknum-oknum yang dalam penuntasan kasus tersebut gitu ya, itu mencari cara untuk menguntungkan dirinya sendiri. Seperti kata peribahasa, ya menggunting dalam lipatak mengail di air keruh. Nah, itu sangat penting. Itu sebabnya kita lihat tidak ada pergolakan di masyarakat. Justru masyarakat mendukung kepolisian, mendukung polda untuk menuntaskan kasus ini.